Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rayu, salam budaya, ketemu lagi di channel Kuna Brono, channel Busukanara Jombang, hari ini saya berada di Gunung Pucangan, yuk kita ikuti perjalanannya. Ini saya berada di Gunung Pucangan, ini saya berada di tengah hutan, ini wilayah kecamatan Ngusian, jadi ini saya akan mau sholat, jadi di tengah hutan ini ada sebuah musola, ini berada di atas sana, kita akan naik. Nah itu musolanya, berada di atas, ini tanjakan yang sangat melelahkan ini, disitu ada sebuah gorong-gorongnya, jadi kita akan naik terus ke musolanya. Tadi saya juga kaget, di tengah hutan tidak ada musola, jadi ini keunikan, yang berada di Gunung Jombang. Nah kita naik, nah ini musolanya, musola di tengah hutan, dan di atas gunung. Ini saya jumbul ini mas, jumbul, iya, di tengah hutan kok ada musola, iya. Kaget, aku jumbul kaget kok ada musola. Nah iya. Jadi ini saya kaget, jadi kita naik terus. Nah ini musolanya, jadi kita akan sholat di sini, sambil beristirahat. Nah ini, musola di atas gunung. Ini musola apa mas ya, namanya? Nggak tahu ya. Kok nggak ada namanya? Ini ada tulisannya musola juga? Iya ada tulisannya musola, maksudnya namanya anak apa gitu loh. Mananya? Waduh. Nah ini musolanya. Nah ini berada di tengah hutan, di puncak gunung ya. Nah itu kan di gunung. Ini saya perlihatkan satu persatu ya. Bagus sekali. Ini bagus sekali soalnya. Sambil melihat pemandangan. Seperti ini ya. Nah ini musolanya. Jauh juga memungkinkan gitu. Iya, kita sholat di sini. Ini tempat bayangnya sini. Iya. Ini musola. Tapi ini nggak nyangka ya? Di tengah hutan ada musola ya? Iya. Nggak nyangka-nyangka ini. Nah ini saya dihancelok ikupu mas ini mas. Ini pasti rejeki ini. Sama. Sama juga begitu ya? Jadi kupu. Nah ini musolanya. Kita melihat cekitarnya mas. Ini ada makam. Kita lihat cekitarnya. Jadi nggak nyangka di tengah hutan ada musola. Ini ada makam. Ini apa ini mas? Oh makam ini. Mohon tidak membakar dupa. Di atas pusara. Aku ya kaget yang ini makamnya. Saya mencari cukur-jurukuncinya nggak ada. Iya. Jadi di sini ada musola. Juga ada makam ya? Iya. Nah inilah. Tidak terduga ini mas. Tidak terduga. Tidak terduga. Kita melihat cekitarnya ya. Ini pesanah udah hutan semua. Ini hutan semua. Nggak ada orang ini. Nah itu kan hutan semua. Semukiman di sini. Nah hutan. Jadi ini berada di tengah-tengah hutan kabu ya? Oh bucangan. Pucangan. Pucangan ini. Iya. Gunung Pucangan. Nah ini di sini juga ada sebuah bata-bata kuno ini. Ini sepertinya batu andesit. Nah di sini ada genteng. Ini ada bekas untuk memasak ini di sebelah musolahnya. Ada sutil. Ada manci. Nah itu hutan lor. Di sana. Hutan semua. Jadi ini di sekitarnya. Ini bekas untuk bermain. Oh bekas dibuat masak. Bekas buat masak ini. Jadi ini tidak menyangka di sini ada sebuah musolah di tengah hutan. Jadi yang ke sini yang mau sholat itu mungkin orang yang beriara mungkin mas ya? Iya. Jadi yang beriara ke sini. Disediakan musolah biar sholat di sini. Jadi sholatnya biar nggak ke mana-mana. Jadi sudah ada tempatnya sendiri. Ini di tengah hutan. Dan di sini juga ada sebuah makamnya. Jadi tempatnya itu asri sekali. Bisa dibuat semedi di sini. Kalau pikiran-pikiran sumpah itu di sini insya Allah bisa menemukan jati diri kita. Karena Tuhan itu sangat menyatu dengan alam. Jadi kita harus mengetahui alam. Apa itu alam? Karena alam itu juga ciptaan Tuhan yang paling utama. Sebelum menciptakan manusia, Tuhan menciptakan alam dulu. Nah, di sana kan juga hutan. Hutan yang sangat tinggi sekali. Kita akan naik ke sana nanti. Lewat situ. Di sini ternyata pohonnya juga sangat besar-besar sekali. Ini ada banyu pet. Nah, itu ada kates. Kates untuk jamu itu sepertinya. Nah, itu hutan. Hutan yang sangat asri pemadangannya. Hutan yang sangat asri pemadangannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.